Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan terus membasahi kawasan hutan dan lahan dengan mengalirkan air ke kanal-kanal. Hal ini untuk mengurangi risiko terjadinya karhutlah di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudinur, Banjarbaru. Guna memastikan pembasahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BP BD Kalsel Raden Surya Fadlian Syah didampingi Kabit Kesiapsiagaan dan Kabit Kedaruratan dan Logistik meninjau lokasi pembasahan kawasan hutan dan lahan Kota Banjarbaru pada selasa 7 Oktober. Surya mengatakan meskipun berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, musim hujan diperkirakan terjadi pada akhir bulan Oktober. Risiko karhutlah harus terus diwaspadai. Menurut Surya, Satgas Karhutlah yang terdiri dari personel BPBD, Dinas Sosial, TNI Polri, Mangga Agni, Dinas Kehutanan, Damkar dan Balai Wilayah Sungai telah berhasil menengani karhutlah yang diperkirakan luasnya mencapai 400 hektare. Dari total 790 hektare terhitung bulan Januari hingga Oktober 2024. Lebih lanjut, Surya menyampaikan program pembasahan efektif menjaga hutan lindung agar tidak terbakar. Alhamdulillah hari ini kita bisa lihat kita juga di samping pembasahan ini untuk lahan-lahan yang memang jauh dari hutan lindung, tapi juga bermanfaat untuk menjaga supaya hutan lindung tidak kekeringan. Dan jika ada terjadi kebakaran, juga kita mengudahkan air untuk menyuplai air untuk melakukan pemadaman di hutan lindung. Selain pembasahan di kawasan rentan terbakar, BPBD Kalsel melalui Satgas Darat juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar peduli terhadap bahaya karhutlah. Selain itu, patroli melalui udara juga dilakukan menggunakan helikopter untuk memantau kemungkinan adanya titik api. Dengan berhasil diatasinya karhutlah dan mulai tibanya musim hujan, BPBD Kalsel segera menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, guna membahas kelanjutan dari status siaga darurat karhutlah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.